oke halo halo balik lagi jadi hari ini ceritanya baru aja kedatangan lensa ada kiriman lensa ini lensa TT Artisan 27mm f2.8 nah kalau biasanya lensa TT Artisan itu manual tapi tidak untuk lensa ini ini lensa TT Artisan yang autofocus yang AF, AF nya udah jalan ini untuk mounting nya ini mounting Fujifilm nah yang cukup unik di lensa ini adalah ini body cap nya bro eh lensa cap nya lensa cap nya ini itu lensa cap nya ada pin konektor nya ini terus ada ini ada port USB Type-C nya tapi ini bukan charger loh enggak buat bukan buat ngecharge loh ini fungsinya buat ngeupdate firmware kalau misal ada update-update baru ngeupdate nya pakai ini kayak semacam docs gitu nah cuman saranku sih kalau kalian punya lensa kayak gini lensa cap nya ditinggal aja diganti yang dengan lensa cap yang biasa oke kita mulai bahas dari segi fisik lensa nya ya ini bisa dibilang lensa cap nya lensa pancake karena ukurannya cukup compact kecil segini dan bentuknya itu mirip hampir mirip kayak lensa fuji non lensanya fuji yang 27 juga 27mm f 28 juga bentuknya mirip kayak gini kecil pancake nah ada satu hal yang unik lagi dari lensa ini ini lensa 27mm ini dia keluar 2 warna 1 silver dan 1 warna orange nah yang orange ini loh yang unik warnanya lucu bro untuk diameter filter nya ring filter nya sendiri ini kecil kayaknya bro ya c oh 39mm 39mm diameter ring filter nya 39mm tadi sudah nyobain beberapa kali jepret itu hasilnya oke sih tajem terus untuk autofocus nya juga enggak enggak lemot ya oke lah cepet lah hitungannya enggak lemot untuk hitungan lensa terparti ya itu enggak lemot hitungan AF nya terus untuk ngatur diafragma lensa nya ini dibuter nya lewat sini jadi enggak perlu masuk ke pengaturan dalam kamera langsung dibuter lewat sini dan ini clicky loh tiap perpindahan diafragma itu ngeklik klik-klik gitu dan karena ini terbilang lensa yang compact atau lensa pancake lensa ini kalau buat street photography cocok banget ini desainnya simple compact kecil gini oke kalau dari segi harga kita tadi cek di marketplace itu barunya itu sekitar 2an kalau dibanding dengan lensa 27 nya fuji itu sepertiganya ya 27 fuji itu kalau baru masih sekitar 6 kalau enggak salah tapi kalau untuk second nya paling ini nanti berapa yuk nanti bisa cek di website lah belum dikasih harga ini nanti bisa kalian cek di website api bro apalagi yang orange lucu warnanya lucu yang orange itu dipakai di kamera fuji yang warna-warni yang seri xe itu tambah lucu juga kayaknya atau kalian yang pakai seri x pro lensa ini juga cocok ya dipasangin di kamera ini bentuknya itu looks nya itu jadi tambah klasik kameranya tambah cakep apalagi yang warna metalik kayak gini apa sih ini nyebutnya dark silver di body x pro kelihatan cakep banget dan kita tadi juga udah nyobain lensa ini dipakai di body x pro hasilnya itu bagus ya hasilnya seperti ini tajemnya tajemnya dapet terus sudutnya lumayan lebar cuman ada sedikit fig net di pojok-pojokan tapi dari segi ketajaman dan bokehnya itu cakep oke segitu dulu video kali ini mungkin bisa jadi referensi kalian yang lagi nyari kamera terparti harga 2 jutaan yang sudah autofocus tt artisan solusinya oke sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati